Ruth bersedia menjadi istri boas. Ruth 3 ayat 1-4 ayat 7-11 Lalu Naomi, mertuanya itu, berkata kepadanya, Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang, bukankah boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka, mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi, janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring, kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka, ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Setelah boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannya lah selimut dari kaki boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu merabah-rabah ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Pertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku, Ruth, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkau lah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik.